Pemirsa jelang hari raya lebaran, paket sembako murah menjadi rebutan warga. Ribuan warga di Cilacap dan Kelaten, Jawa Tengah rela berdesakan, mengantri berjam-jam demi mendapat sembako murah hingga sembako gratis. Warga rela berdesak-desakan demi berebut mendapat sembako murah Sabtu pagi. Ribuan warga yang didominasi kaum ibu rela antri berjam-jam. Tak sedikit ibu mengantri sambil menggendong anak yang masih kecil. Semako murah jadi primadona warga di Cilacap, Jawa Tengah, di tengah merangkak naiknya kebutuhan pokok jelang lebaran. Beras seberat 2 kg dijual 13.000 rupiah, sementara 2 liter minyak goreng dijual seharga 12.000 rupiah saja. Kalau di pasar berapa? Kalau di pasar ada yang 75.000 rupiah sama yang 10.000 rupiah. Kalau gula pasir, 12.000 rupiah. Ratusan ibu-ibu warga di dua kelurahan di Klaten, Jawa Tengah juga rela mengantri demi mendapat paket sembako gratis. Warga yang telah mendapat kupon berhak menerima paket sembako beras, minyak, dan gula. Lebih dari 700 paket sembako yang dibagikan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Klaten Ludes dalam waktu singkat. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful FND, INews, melaporkan.